Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan, nama saya Ratna Feranita Mengampu MAPL Sosiologi kelas 11 IPS di Seman 1 Pramber Bagaimana kabar anak-anakku sekalian yang naik di kelas 11 IPS? Ibu harap anak-anakku sekalian baik-baik saja Tentunya selama belajar di rumah Ibu harap anak-anakku sekalian tetap sehat dan tetap semangat Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan bab pertama Tentang kelompok sosial di masyarakat Dimana tujuan dari pembelajaran kelompok sosial ada lima Yang pertama, mendiskrisikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat Yang ketiga, memahami karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusifisme kelompok Keempat, mendiskripsikan dinamika kelompok sosial Dan yang kelima adalah memahami pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat Kita contohkan saja Contoh dari kelompok sosial adalah keluarga Keluarga adalah salah satu bentuk kelompok sosial Di dalam keluarga kita dilahirkan dan dibesarkan Kita belajar dulu dasar-dasar dari pembentukan kelompok sosial Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan Dan saling berinteraksi Sehingga mengakibatkan tubuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki Misalnya adalah anggota Pramuka Kalian pasti sudah mengenal Pramuka Yaitu termasuk ekstra kulikuler di seman satu Pramuk Kita lanjutkan syarat dan ciri kelompok sosial Syarat-syarat kelompok sosial menurut Surujono Sukanto Yang pertama adalah adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan Yang kedua ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu Yang ketiga ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok Sehingga hubungan diantara mereka bertambah harap Faktor tadi dapat berupa kepentingannya yang sama Rujuannya yang sama Ideologi politik yang sama Dan lain-lain sebagainya Kita lanjutkan Selanjutnya adalah Ciri-ciri dari kelompok sosial Kelompok sosial adalah suatu kesatuan yang nyata Dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya Itu tadi adalah poin yang pertama Poin yang kedua adalah Tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama Dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama Yang ketiga Tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial yang dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu Yang keempat Tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda Sedangkan poin yang kelima Tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran dari anggotanya Kita lanjutkan tentang proses dan faktor pembentukan kelompok sosial Pertama adalah proses pembentukan kelompok sosial Manusia adalah sebagai makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain Dengan kata lain Manusia tidak mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain Para seswa, guru, dan pengurus waktu sekolah merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada di sekolah Kita lanjutkan Faktor pembentukan dari kelompok sosial Kita lihat bahkan Yang pertama adalah faktor pembentukan kelompok sosial itu ada tiga Yang pertama kepentingan yang sama Adanya kepentingan yang sama Jadi mempunyai kepentingan yang sama Yang kedua pertalian darah atau keturunan yang sama Mempunyai keturunan yang sama Yang ketiga adalah daerah atau wilayah yang sama Saya kira untuk pertuan pertama Saya kira sudah cukup Jadi untuk semakin menambah pengalaman kita bersama Saya memiliki satu soal pengayaan Silahkan bisa kalian jawab soal berikut ini Apa syarat dapat dikatakan sebuah kelompok sosial Satu saja Jadi ini satu pertanyaan bisa disawab minggu depan Saya kira cukup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh